Upaya pencarian korban yang hanyut terseret banjir bandang di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang masih terus dilakukan tim gabungan. Senin siang, seorang warga yang bernama Firdaus berusia 50 tahun ditemukan tim SAR di Kecamatan 10 Koto, Tanah Datar dalam kondisi meninggal dunia. Korban terseret arus sejauh lebih dari 15 km. Setelah dibawa ke RSUD Padang Panjang, jenazah korban dibawa keluarganya ke Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto. Dengan ditemukannya Firdaus, maka tim SAR masih mencari 15 korban lainnya yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang itu. Dari 15 korban hilang itu, 3 orang merupakan warga Agam, sedangkan sisanya adalah warga Tanah Datar. Jumlah korban meninggal dunia itu berjumlah 43 orang. Dan dalam pencarian, ini dikurangi dari 17, ini menjadi 15, terdiri dari 12 di Kabupaten Tanah Datar, dan 3 di Agam. Dan sampai saat ini, tim gabungan masih melakukan pencarian di sektor-sektor yang telah dibagikan. Untuk memaksimalkan tenaga pencari yang terlatih, Kantor SAR Padang mendapat tambahan tenaga pencari dari Pekan Baru dan telah bergabung sejak minggu pagi. Sedangkan tim pencari dari Kantor SAR Jambi dan Kantor SAR Mentawai juga telah bergabung pada Senin pagi. Rencananya, selasa pagi ini, tim pencari dari Kantor SAR Pusat akan mendarat di Padang dengan membawa peralatan khusus. Alfie melaporkan dari Padang.